Oke teman-teman, kali ini kita akan buat pupuk asam amino Dan bahan-bahannya sebagai berikut Yang pertama adalah daun kelor Kemudian yang kedua adalah telur ayam Terus yang ketiga adalah gula merah atau gula kelapa Atau bisa diganti juga dengan gula pasir Kemudian adalah nanas, tapi kita tidak harus menanas Bisa kita daunti dengan daun papaya Bisa kita ganti dengan daun papaya ya Jadi sebenarnya ini pakai nanas ya Tapi kalau tidak ada nanas, daun papaya bisa sama saja Nah pupuk asam amino ini sangatlah banyak manfaatnya ya Untuk tanaman kita Jadi cara membuatnya juga gampang Bahannya ada di sekitar kita Bahannya kita kumpulkan Kemudian kita potong-potong, kita blender ya Kemudian yang terakhir ya untuk airnya Bisa menggunakan air bekas cucian beras ya Atau air lari, kalau tidak ada air lari Kita ganti dengan air hujan juga bisa Dan manfaat untuk asam amino ini Yang pertama adalah untuk sintetis protein Dimana dia bisa memecah protein menjadi yang lebih kecil Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap stres Baik itu dari suhu tinggi, kelempaban yang rendah, kekeringan, dan cerangan lama Kemudian yang ketiga meningkatkan kandungan klorofil Yang keempat adalah untuk pembukaan stomata Yang kelima mengikat unsur, unsur mikro Yang keenam bahan baku hormon, meningkatkan hormon Dan ketujuh membantu polinasi dan proses pembuahan Dan meningkatkan aktivitas mikroba di dalam tanah Jadi ini fungsinya sangat banyak dan bagus sekali Yang terakhir itu untuk meningkatkan mikroba di dalam tanah Dia bisa menyuburkan tanah yang mungkin terlalu banyak pupuk Jadi bisa dikasih asam amino ini Agar tanah kembali menjadi subur seperti semulam Seperti itu ya Dan juga untuk proses pembuahan Ini asam amino ini sangat bagus sekali Bisa mempercepat buah ya Nah cara pembuatannya itu sangat gampang Seperti ini ya Kita blender-blender Semuanya kita masukkan jadi satu Nah airnya tadi selain air lari Air cucian beras bisa kita ganti dengan air hujan Kalau tidak musim hujan ya kita ganti air lari Kalau tidak ada air lari atau air cucian beras Atau air hujan Bisa diganti dengan air yang direpus atau air matang Dan daun pepaya kalau tidak ada bisa diganti dengan nanas Ataupun sebaliknya ya Oke kita proses dahulu ya teman-teman Prosesnya sangat mudah dan gampang Kita remes-remes kita protolin seperti ini Dan kita masukkan ke dalam blender Masukkan airnya lalu kita blender Dan kemudian setelah selesai kita fermentasi Nah nanti untuk fermentasinya Ini saya sudah Kita gunakan EM4 EM4 harus beli ya di toko Kalau tidak ada EM4 Pakai mikroorganisme lokal Atau mall Itu ya cara pembuatan mall Ada di video saya berikutnya Nah yang terakhir yang telah kita masukkan gula merahnya Gula merah bisa di blender bisa tidak sama aja Yang penting ini untuk makanan mikro banyak gula ini ya Kalau gula merah tidak ada bisa diganti dengan gula pasir Nah nanti untuk proses fermentasinya Kita gunakan mikroorganisme lokal atau mall Biasanya disingkat mall Itu juga saya buat sendiri dengan air cucian beras ya teman-teman Dan cara pembuatnya bisa dicari di video saya yang sudah saya buat dahulu ya Kita blender semua kita jadikan satu Nah itu kelihatan ya Seperti itu warnanya hijau Karena banyak daun-daunnya ya Daun kelor yang dengan sejuta manfaatnya Kemudian daun pepaya Dan juga telur yang kita manfaatkan proteinnya Nah kalau tidak ada gula merah Pakai gula pasir atau gula putih Tidak masalah ya Dan takarannya itu secukupnya saja Yang penting dipergerakan cukup Untuk makanan si mikroorganismenya nanti ya Tidak usah banyak-banyak Tidak apa-apa Secukupnya saja ini ya Gula merah atau gula pasirnya Ini saya kasih contoh dua-duanya ya Tadi gula merah dan ini gula pasir ya Oke Air cucian berasnya Kita masukkan lagi karena masih ada Masukkan semua saja ya Nah ini mikroorganismen lokal saya Namanya Mol Bisa diganti dengan EM4 Kalau belum buat sendiri EM4 beli ya Kalau ini tidak ya Buat sendiri Aromanya seperti tape Terbuat dari air cucian beras juga Nanti bisa dicari ya videonya di Youtube saya ya teman-teman Di channel saya ya Nah setelah kita masukkan Kita aduk-aduk Biar merata seperti ini ya Kemudian setelah selesai Kita tutup rapat-rapat Nggak perlu dikasih bolongan Nggak apa-apa Nggak sampai meledak kok ini ya Tapi bisa kita buka Setelah tiga hari ya Ini setelah tiga hari teman-teman Kita buka Nah warnanya sudah berubah Yang kemarin hijau banget ya Karena banyak chlorophyllnya ya kali ya Nah ini setelah tiga hari Warnanya berubah Seperti terlihat ada jamurnya ya Di atasnya itu Tenang aja itu jamur baik Nah setelah tiga hari kita buka Kita aduk-aduk Sudah banyak gasnya ini ya teman-teman Warnanya sudah kecoklatan Itu Nah tapi nanti kalau sudah jadi Teman-teman kita taruh di botol Sebaiknya sering dibuka ya Kalau tidak sering dibuka Nanti botolnya bisa meledak Soalnya saya pernah itu Sekali buka Meledak-meledak itu sudah lama Nggak saya buka Botolnya sampai gembung ya Botol plastik nih ya Ini sudah tiga hari Warnanya juga coklat Dan Baunya seperti bau tape Teman-teman ya Tidak bau pusuk Berarti ini berhasil Kalau tidak dikasih Tidak dipermentasi Kalau seperti ini Baunya kan Pasti bau pusuk Tapi ini baunya bau tape Jadi berhasil Pasti berhasil Nah ini setelah tujuh hari ya Setelah tujuh hari Kita buka lagi Dan ini sudah jadi Aromanya sudah tercium Seperti aroma tape Berarti ini sukses Bukan bau pusuk Kalau bau pusuk Berarti tidak berhasil loh ya Fermentasinya Nggak berhasil Kalau pusuk Nah ini kita saring Kita masukkan botol Susah pegang ya Bukan kamera sama pegang Susah ini Langsung saya masukkan ya Ini ya Ini seperti ini Jadinya warna coklat ya Oke Ini setelah Ini selesai Tinggal diaplikasikan Ke tanaman Nah ini ada ampasnya Kita buang aja Ampasnya nggak bisa dipakai Nah Ini Kalau sudah dipotol begini Berapa hari sekali Dibuka ya teman-teman Karena Banyak mengeluarkan gas Nanti bisa Meledak ya Tapi nggak sampai meledak Seperti mercon Atau apa ya Nggak ya Cuma kayak Ditekan dari dalam Drog Begitu aja Nah ya Terima kasih ya Teman-teman Ini sekedar berbagi Dari saya Apa yang saya ketahui Dan semoga Bermanfaat Selamat menikmati Terima kasih